Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bransis Jumpa lagi di channel Guna City Walk Oke, kali ini kita mau melihat ini ya Bransis Mau melihat auto ini ya Auto Pramuka BPKP Nah ini barusan kita berada di auto Komuda Pramuka Jadi kita harus nyebrang lewat Skywalk-nya ini ya Untung Sky Bridge ya Jadi kita mau jalan ke ini kita Ke auto Pramuka BPKP Namun saat ini masih dalam tahap dicoba Dan auto Trash Jakarta Pramuka BPKP itu dimuka sejak 14 Februari 2023 Berarti hari Selasa berhasil Oke, jadi kita penasaran kayak apa auto-nya Oke, let's go kita Nah, jadi untuk LP ini memang liku-liku banget ini Ini kayak olahraga banget ini kita jalan ke Pramuka BPKP Soalnya di Pemuda Pramuka nggak ada ini Nggak ada mesin kit Nah, kayak gini Kita muter ke kanan Jadi kita muter ke kanan Habis itu kiri Habis itu ke kanan Ini lumayan banget ya Auto Transitnya Wah, ini liku-liku banget ini Nah, ini di perempatan Pramuka ya Pransis Putar lagi Ya ampun ini muternya banyak banget ini Ini di jalan Ahmad Yanni Oke, jadi itu adalah halte Pemuda Pramuka ya Pransis Ini masih halte yang lama Jadi belum direvitalisasi untuk halte Pemuda Pramuka Wah, ini naik lagi nih Siap-siap ini Olahraga jogging Eh, bukan jogging Naik tanjak Oke Kita mau naik dulu nih Pransis Oh, ini naik lagi nih Oke Oke Jadi begini ya Di kawasan perempatan Pramuka Bentar lagi Kita udah mau sampek di halte baru ya Pransis Nah, ini dia Akhirnya ini udah Nggak ngos-ngosan Nah, itu dia adalah halte Transjakarta Akhirnya kita bisa nyebrang ke halte Pramuka BPKP Pransis Jadi ini dia adalah haltenya Pransis Wah, keren banget kan? Ya, jadi ini ya Untuk halte Pemuda Pramuka BPKP ya Pransis Ini haltenya memang Kalau aku lihat Itu memang agak kecil banget sih Dan pintunya itu ada 6 pintu otomatisnya Jadi ini bisa transit antara dari koridor utama 4 sama koridor 10 Kalau koridor 10 itu adalah halte Pemuda Pramuka Sedangkan kalau untuk halte ini Halte Pramuka BPKP itu melayani koridor 4 Yaitu rute 4 ya Kayak 4 4C 4D Kadang 5E Iya, iya, iya 5E juga lewat sih Oke Tapi untuk JPO-nya Ini masih yang lama banget sih Masih yang lantai kaleng-kaleng Jadi belum berbarangan banget sih Untuk direvitalisasi Untuk skybridge-nya Beda kayak di halte-halte utama Kayak Duku Atas Juanda Apa namanya Cawang Cikoko Bundaran H Eh, Bundaran H Enggak pake JPO Sama ini Matraman Baru Yang dulunya Kebun Pala Stasiun Jatinegara 2 Wah Dan ini kita sudah Mau sampek ya Dan kalau aku lihat Memang halte-halte kecil banget Nah, ini memang kebaikan pada transit Ke Pemuda Pramuka ya Tapi kalau misalnya Nggak ingin transit ini Yang lebih jauh banget ya Nah, itu coba naik yang rute 5E aja Kalau nggak ingin capek banget ya Kayak nyebrang dari Pemuda Pramuka Sampai ke Pramuka BPKP Kita lihat aja disini Oke, ini udah bagus banget Oke, jadi kayak gini ya Untuk halte-nya Wah, keren banget ini Halte TG-nya ya Nah, jadi kalau kamu mau ke Corridor 10 Ini ada wayfinding-nya ya Bransis Untuk halte-nya Ini yang melayani 7F 10 Dan 10D Ini ada 4C Dan di depan aku ini ada rute 4 ya Yaitu ke Tosari Jadi di pintu Apa ini namanya Pintu D ya Sama pintu C Ini ada 4D yang ke Pulau Gadung Kemudian Barat Disini dia ada 6 pintu ya Dan untuk Apa namanya Papan informasi ini Jadwal bus itu Sekarang lebih miring ya Biasanya kan lurus itu Dan desainnya mirip-mirip banget Kayak GBK Maupun di Ini ya Ragunan Nah, yang pintu C itu Khusus untuk rute 4D ya Kalau 4C itu yang di Pintu A ya Yang arah tugas Dan memang ini halte-nya Gak begitu besar-besar banget sih Untuk halte Pramuka BPKP ya Bransis Nah, perlu diingat Untuk ini CPO-nya Itu masih Yang jadul Ya, terlalu Sorry Oke Keren banget ini Bransis Ya, Bransis Jadi untuk Transitnya Ini memang jauh banget Itu Ini Ya Ini memang Paling capek tuh ya Muter-muter banget itu Untuk transit ke Pemuda Pramuka Jadi kalau gak ingin Capek banget Itu kamu bisa naik 5E Yaitu perumah sekali malang Sampai Mataraman 2 Ini adalah gini Corridor 4 Ini yang ke Pulau Gadung Tapi dia tidak turun di terminalnya Jadi turunnya tuh Di pasar Pulau Gadung Oke Kita lihat suasana Di Lalu lintasnya kayak gini ya Oke Kalau Ini yang tempat Transit ke Pemuda Pramuka Tadi kita barusan dari Pemuda Pramuka ya Ke Pemuda Pramuka BPKP Nah, ini kan bagus Ada wayfindingnya nih Sekarang kita lagi Nunggu yang Ke Ini ya Kita tunggu koridor 4 Atau 4 DEC ya Namun untuk JPO-nya nih Masih belum direpetensasi juga sih Termasuk di JPO yang ini Jadi ini kondisi Di lalu lintasnya ya Oke Kita lagi nunggu Koridor 4 ya Ini ada Roto 4 Ini yang ke Pulau Gadung Dan ini lagi Dan ini lagi 4C ke tugas Namun diingat 4C ini non-BRT ya Kalau dulu memang Tapi sekarang ini udah lebih ke non-BRT Karena kamu bisa turun ke Taman Taman Surupati kalau nggak salah Jadi di pinggir jalan itu Taman Surupati Nah, sekarang sudah ada banyak ini ya Padahal nyebrang ke Pemuda Pramuka Dan memang ini lumayan capek banget ya Untuk halte-nya Untuk halte-nya Oke, prinsis Mungkin buatnya untuk vlog Dengan lain Halte Perangkat BPKP ya Nah Semoga betul Masih dan jangan lupa Like, Share, Comment Dan jangan lupa di tekan Pertama subscribe Serta dengan kompo lonceng ya prinsis Nah, jadi kayak gini ya Untuk uji cobek Halte Tras Jakarta Pramuka BPKP ya Walaupun ini memang agak kecil ya Halte-nya Tapi ini Sangat sepi-sepul banget Dan Aku ini sekarang sudah hampir Jam setengah sembilan ya Makanya nggak begitu rame banget Untuk di halte-nya Tras Jakarta ini Dan by the way Kalau kita jalan ke Pemuda Pramuka itu memang Jauh banget ya Tadi aku jalan dari Pemuda Pramuka Hingga ke Pramuka BPKP ya Itu memang Jauh banget sih Mungkin Parliku-liku banget Tapi kalau nggak ingin yang Capek-capek banget Itu kamu bisa Naik yang 5E ya Yang Ke rumah sekali malam Tapi kalau Dari ke rumah sekali malam Bisa Kamu turun di Pramuka BPKP ini ya prinsis Ya, mungkin aja ya Dan Terima kasih Sampai jumpa Di channel kesejuan Dan Wassalamuala Terima kasih Terima kasih Terima kasih